Pemirsa Gubernur Papua Barat Domingos Madacan mengajak semua pihak bekerjasama mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berkesinambungan di Papua Barat. Ajakan Gubernur disampaikan pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus kerukunan keluarga masyarakat Tanimbar Kabupaten Sorong periode 2022-2027 di Pendopo Alun-Alun Aimas Kabupaten Sorong, Rabu 5 Mei 2022. Masyarakat Tanimbar sebagai bagian dari warga Kabupaten Sorong harus berperan menciptakan kerukunan antar umat beragama secara berkesinambungan untuk mendukung pembangunan dan kehidupan bermasyarakat berbangsa di Papua Barat. Kabupaten Sorong sebagai kabupaten dengan indeks kerukunan umat beragama tertinggi di Papua Barat harus jadi laboratorium kerukunan hidup beragama di Papua Barat yang diakui indeks kerukunan beragama sangat tinggi di Indonesia. Langkah yang perlu dilakukan adalah mengembangkan sikap toleransi sehingga tercalin hubungan yang harmonis antar seluruh pemeluk agama di Kabupaten Induk tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.